Oke teman-teman bertemu kembali di TMTS Desa pada hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang harba yang pernah saya upload pada video-video saya yang lalu yaitu tentang buku tebilang yang boleh digunakan untuk ubat selisma atau ampus jadi pada video saya yang lalu saya tidak dapat menerangkan tentang pengambilan air dia karena ini buku tebilang ini adalah dua jenis kita boleh gunakan akar dia untuk direbus dan diminum dan juga boleh langsung kita gunakan air batang dia karena dulu saya pernah terangkan dia mempunyai air dia boleh gunakan jadi ini bukan untuk kanak-kanak saja tapi boleh juga untuk orang dewasa dan walaupun kita tidak menghidapi selisma apa ini ampus juga kita boleh gunakan kita minum langsung jika kita tiada air kita boleh minum langsung air dia tapi karena dia tidak mempunyai air yang banyak jadi tidaklah untuk kanak tapi boleh kita minum langsung kalau kita nampak pokok dia kita putung dan kita minum langsung bukan saja waktu kita sakit waktu kita tidak sakit pun kita boleh minum langsung air dia ini ya oke nah sekarang kita tengok air dia oke lancar keluar ini yang kita ambil lah teman-teman dan sekarang saya akan test dia kita boleh minum langsung rasa dia tidak ada rasa apa-apa kalat pun tidak ada cuma ada rasa asam sikit saja karena memang ini dia punya daun memang asam daun dia kita boleh makan juga dan air dia kita boleh minum juga ini dia apa kita bilang teman-teman yang itu ubat ampus atau ubat selisma yang pernah saya upload dalam video saya tapi yang saya terangkan dia punya daun dan juga akar dia karena saya tidak boleh bertemu langsung dengan ini oke nah sekarang saya berada di tabasan tempat saya menyalah sing untuk tanam padi saya bertemu langsung dengan pokok ini lah dan saya akan terangkan dan saya membawa telepon langsung saya terangkan ini ini kita boleh ambil air dia kalau kita mau berniat untuk bawa pulang kita ambil butol dan ambil air dia begini kita simpan dalam butol lepas itu baru kita kasih minum dengan anak kita atau yang ini oke dan daun dia saya akan kongsikan nanti jika saya akan bertemu langsung dengan daun dia karena daun dia ada juga diatas sana oke diatas sana dia punya daun dan saya tidak dapat mengambil dia mudah-mudahan saya akan bertemu yang masih kecil dan saya akan dapat mengambil daun dia kalau kita lanjut nanti saya sambung video nanti jika saya bertemu dengan daun dia oke teman-teman saya jumpa lagi yaitu satu harba di kawasan tebasan saya ini kawasan tebasan saya saya berjumpa lagi satu harba di dalam hutan ini yaitu pokok lintagu yang dulu pun saya pernah upload di video saya yaitu pokok lintagu untuk buang apa ini buang panas ataupun demam panas untuk anak-anak dan juga bulu juga untuk orang dewasa oke harba ini tumbuh liar di hutan dan jarang kita jumpa dengan cara langsung ya ingat anulah pokok jadi sekarang saya mau untung saya akan berjumpa terus langsung dengan pokok ini dan sementara juga saya akan membawa telepon seperti saya terangkan tadi sekarang kita tengok lihat teman-teman ini batang dia batang dia warna coklat tapi kalau kita kikis dia punya kulit nipis dia ada kok kuning-kuningan teman-teman dan dia akan bersegi empat bersegi empat batang dia yang sudah tua biasanya dia tidak ada durilah karena dia punya duri pun halus dan kalau sudah tua dia punya duri akan tanggal dan ini akar dia teman-teman akar dia akar dia ini teman-teman boleh kita rebus dan minumlah bukan saja untuk anak-anak orang dewasa pun boleh juga kita diminum ini karena ini adalah ubat damam panas ataupun buang panas kita sebut buang panas lah karena dulu terlalu jauh klinik biasanya kami buatlah harba-harba kampung untuk diminum kegunaan kami untuk diminum dan ubat-ubatan kampung yang biasa kami gunakan oke itu saja penjelasan saya semoga apa nih saya bertemu dengan daun terbilang untuk saya jelaskan lebih lanjut lagi karena video ini pernah sudah saya upload dan pernah sudah mungkin teman-teman melihatnya oke ini dia teman-teman teman-teman daun tebilang dia punya daun berbentuk seperti ini memang halus nah biasanya pucuk muda dia boleh kita makan karena rasa dia ada asam kalat sikit menggunakan garam selalunya anak-anak memang suka makan daun dia tapi dia punya daun tidak berapa jelas karena di hutan tebal biasanya kalau di hutan muda dia punya daun cantik dan agak muda tapi dia punya di hutan tebal begini dia punya daun agak tidak cantik betul lah nah ini dia daun lihat teman-teman daun terbilang yang saya akan jelaskan di video saya yang lalu itu yang lebih terperinci lah karena daun dia yang terpilih namun dia punya air saya tidak dapat karena saya ambil dari hutan lepas itu baru saya upload video dia yang tadi agak terperinci karena saya melalui terus dengan pokok dia oke sampai disini sejak video saya pada hari ini semoga perkongsian saya penjelasan saya tentang harba-harba ini akan menjadi menafaat untuk kita semua oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih